Halo Assalamualaikum, di video ini saya akan menunjukkan cara membuat buku catatan dari kertas HVS dengan menggunakan staples dan alat bantu berupa tutup botol. Video ini terinspirasi dari RP Tutorial, link videonya ada di kolom deskripsi. Pertama, siapkan 5 lembar kertas HVS A4. Di sini saya hanya menggunakan 5 lembar saja sebab staples yang saya gunakan tidak terlalu besar. Jika kamu punya staples yang agak besar, kamu bisa menambahkan lebih banyak kertas lagi. Ambil salah satu dan lipat seperti ini. Gambungkan dengan kertas lainnya, tempatkan penggaris besi di tengah lalu potong. Selanjutnya, ambil satu persatu kertasnya lalu lipat. Jika sudah terlipat semua, ambil kertas karton atau kertas lain, terserah kamu untuk dijadikan sampul. Ukurannya sama dengan kertas yang telah dipotong. Lipat dan satukan dengan kertas HVS-nya. JP di kedua sisi agar tidak berantakan ketika di staples. Ambil staples, normalnya kita akan menggunakan staples seperti ini. Namun karena staplesnya tidak mungkin sampai ke tengah, kita buka staplesnya seperti ini. Tenang, ini staplesnya nggak bakalan rusak kok, karena memang fungsinya bisa dilepas seperti ini. Untuk mengembalikannya nanti, gampang. Kamu tinggal tekan lagi sampai menyatu. Sekarang ambil tutup botol plastik dan tempatkan tepat di bawah area di mana kita akan menancapkan staplesnya. Kemudian posisikan staples tepat di atas tutup botol tadi, lalu tekan sampai isi staplesnya keluar. Hasilnya akan seperti ini. Balik, lalu buka tutup botolnya. Lipat staplesnya menggunakan pensil atau alat bantu lainnya. Lakukan hal yang sama di area bawah. Kemudian lipat bukunya kembali. Dan hasilnya seperti ini. Karena sisi ini nantinya akan menonjol, kita harus memotongnya agar mendapatkan sisi buku yang rata. Potong menggunakan cutter dan penggaris besi. Hasilnya adalah sisi buku yang lebih rapi. Baiklah, itulah cara mudah membuat buku sendiri dari kerja VS dan staples. Komen di bawah jika kamu punya pertanyaan, saran, request, atau tanggapan lain. Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih telah menonton